Dalam rangkam Peringati Tahun Baru Islam, Musola Sabilul Hidayah dan TPK Al-Hidayah Kalibalong Desa Aditirto Pejagoan menggelar haflat Tashakur serta kotmil Quran di halaman Musola. Sejumlah 27 santri hatam Quran. Selain dihadiri wali santri, kegiatan ini juga dihadiri ribuan jamaah. Menurut pengasuh TPK Habib Anwar, kegiatan ini digelar untuk memberi apresiasi kepada anak agar lebih bersemangat dalam belajar Al-Quran. Dalam kegiatan ini juga diisi pengajian yang menghadirkan Kiai Haji Zuhrul Anam dari Leler Banyumas sebagai penceramah. Dari Pejagoan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.